KETARUNG INDONESIA J.K. Saragih turut menghadiri konferensi persuan Pride MMA 81 King Size New Champion di Epicentrum, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. J.K. Saragih mengatakan dirinya kembali ke Indonesia untuk istirahat sejenak setelah sebelumnya takluk dari Westy Wilson pada pertengahan Juni lalu. Sekarang saya istirahat dulu di kampung. Menghilangkan rasa rindu. Kalau fight kalau tidak September atau tahun depan. Kata J.K. Saragih. Mungkin dalam waktu dekat ini saya berangkat lagi ke Amerika. Sambungnya, petarung berusia 29 tahun tersebut turut membeberkan bagaimana suasana pertarungan di UFC. Menurutnya, para petarung di UFC tak hanya berlatih keras saja. Tapi juga harus menjalan disiplin tinggi. Pertarungan UFC bukan keras saja. Tapi teknik dan disiplinnya atlet. Memang sangat-sangat terlatih. Di sana terkenal rata-rata terbaik di setiap negara dan event negaranya untuk dikontrak UFC. Beber J.K. Saragih. Lebih lanjut. J.K. Saragih berharap dengan mulai maraknya event tarung bebas di Indonesia. Kedepan bisa memunculkan atlet MMA yang mengikuti jejaknya tampil di UFC. Seperti diketahui, cabang olahraga MMA pada PON Aceh Sumatera Utara nanti juga turut dipertandingkan secara eksibisi. Ya, harapan saya dan pecinta MMA Indonesia pasti banyaklah. Semoga petarung Indonesia bisa berkompetisi di internasional. Khususnya di UFC. Pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.